Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 105 Rau FM, Your Lifestyle Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudama nomor 219 Kota Padang, Sidiumpuan Ya Rekan Rau masih Bareng seri pastinya di sore hari ini ya Tentunya edisi 7 Mei 2021 bertepatan di hari Jumat Jumat yang penuh dengan Keberkahan Rekan Rau Nah gimana nih puasanya di sore hari ini Masih semangat ya Rekan Rau Tinggal 1 jam lagi kira-kira ya Jadi mohon bersabar Nah seperti biasa juga Setiap sore itu selalu kita hadirkan acara Mutiara Ramadhan Yang pastinya membahas tema-tema menarik Untuk menambah ilmu agama kita Dan di studio Rau FM Sudah hadir narasumber kita Ada Ustadz Andika Saputra Haraha Dengan akan membahas Tema makna mempedomani Al-Quran Di bulan Ramadhan Baik kita sampai dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana nih kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah Luar biasa baik Insyaallah Ya Alhamdulillah ya Oke Ustadz Seperti yang sudah Sri sampaikan tadi Kita akan membahas Tema makna mempedomani Al-Quran di bulan Ramadhan Nah untuk mempersingkat waktu Boleh silakan kepada Ustadz Sri persilakan untuk Menyampaikan talsir Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazhi arasala rasulahum bilhuda wa dinil haq Liyuslirahum ala dini kulli Wa kafa billahi shahida Ash'adu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ash'adu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Pemirsa yang dirahmatullah subhanahu wa ta'ala Pertama kita ucapkan Alhamdulillah Berkenaan atas nikmat kesehatan Kesempatan iman dan Islam Sehingga di pada hari yang mulia ini Hari Jumat Insya Allah pula pada bulan yang mubarak Bulan Al-Quran Bulan Ramadhan Mudah-mudahan di bulan ini Bukan hanya sekedar bulan biasa Tetapi bulan ini menjadi momentum bulan yang luar biasa Apalagi bagi seorang yang mu'min Salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Yang mana syafaatnya nantina Yang kita harapkan di akhir iklak kemudian Mudah-mudahan pengakuan ini Bukan hanya pengakuan daripada hamba Tetapi pengakuan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Terhadap kita Sebagai umatnya Makanya Para kesempatan ini Dimanapun kita mendengarkan radio ini Mari kita bersolawat kepada Nabi Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Pendengar mudiman Yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun berada Al-Quran kita pahami adalah sebuah kitab suci Bagi orang Islam Atau yang beragama Islam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Shahrul ramadana Al-lazih unzila fihi al-Quran Hudan lil nas Wabayyinati minal huda wal furqan Al-ayat Sadaqallahul azim Maka tema yang kita angkat pada hari ini Adalah Maqna Mempedamani al-Quran Kita paham bahwasannya Al-Quran itu Kitabnya orang Muslim Kitabnya orang mu'min Tentunya Takkala ia kitab Berarti kita pahami Ia adalah sebuah petunjuk Karena Al-Quran itu Menjelaskan berbagai hal Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Shahrul ramadana Lazi Unzila Unzila fihi al-Quran Hudan lil nas Wabayyinati minal huda wal furqan Bulan ramadana Bulan yang didalamnya Diturunkan Al-Quran Sebagai petunjuk-petunjuk Bagi manusia Dan penjelas-penjelas Mengenai petunjuk itu Dan pembeda Antara yang hak Dengan yang batil Quran surah Al-Baqarah Ayat 185 Maka kita pahami bahwasannya Seorang mu'min Mengimani Al-Quran Bukan hanya sekedar Ia mengatakan Ini kitab saya Tetapi Al-Quran Harus dibuktikan Dengan akalnya Dibuktikan dengan Kebenaran Al-Quran Karena sesungguhnya Iman yang kokoh Iman yang mantap Itu bisa diraih Ketika akalnya Menerima Fitrohnya Menerima Tentunya Sesuai dengan Hasal Muasalnya Manusia Disinilah kita pahami Bahwasannya Tugas pertama Seorang mu'min Sebelum ia menjadikan Al-Quran Sebagai pedoman Maka ia harus Meyakini Al-Quran Dari sisi Penerimahan Akalnya Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Berpigman Di dalam Al-Quran Al-Karim Jika kamu meragukan Al-Quran ini Yang kami turunkan Kepada hambakan Muhammad Maka buatlah Semisal Dengannya Dan ajaklah Penolong Penolongmu Selain daripada Allah Jika kamu Orang-orang Yang benar Jika kamu Tidak mampu Membuatnya Dan pasti Tidak akan Mampu Membuatnya Maka takutlah Kamu kepada Api neraka Yang bahan Bakarnya Manusia Yang bahan Bakarnya Manusia Dan batu Yang disediakan Bagi orang-orang Kapir Dari sini Kita dikunci Bahwasannya Al-Quran ini Betul-betul Bersumber Daripada Allah Karena Allah Sendiri Menantangnya Itu dari Satu sisi Kemudian Kita lihat Sisi yang lain Bahwasannya Al-Quran Semenjak Semenjak dulu Najmah Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Turunnya Ayat Ikhara Bismi Rabbika Lazi Khalata Sampai Sekarang Maka Al-Quran Tidak ada Di dalamnya Perubahan Sedikitpun Tidak ada Di dalamnya Repisi Sedikitpun Inilah Indikasinya Bahwasannya Kita mengimani Al-Quran Betul-betul Atas Dasar Kedsadaran Melalui Proses Berpikir Pendengar Buniman Yang dirahmat Allah Subhanahu Wa ta'ala Takkala kita Sudah meyakini Al-Quran Maka apa Selanjutnya Ketika kita Meyakini Tentunya Seseorang Meyakini Harus Memastikan dulu Harus Memastikan dulu Dengan apa Dengan ia Memahami Al-Quran Dengan ia Mengerti Al-Quran Maka di dalamnya Ia harus Memahami Al-Quran Makanya Allah Subhanahu Wa ta'ala Perintah Pertama Di dalam Al-Quran Bahwasannya Disuruh Untuk Membaca Jadi Membaca Disini Bukan Hanya Sekedar Keluar Daripada Lisan Tetapi Harus Penuh Dengan Pemaknaan Mengerti Apa Yang Diucapkan Paham Apa Yang Keluar Daripada Lisan Itulah Orang-orang Yang Memahami Apa Yang Diucapkan Ibaratnya Kita Kiri Dengan Kanan Maka Kita Akan Tahu Mana Tangan Kiri Dan Mana Tangan Kanan Maka Memahami Al-Quran Harus Demikian Memahami Al-Quran Harus Mengerti Maknanya Memang Tidak Bisa Kita Pungkiri Bahwasannya Memahami Al-Quran Membaca Al-Quran Maaf Membaca Al-Quran Itu Pahalanya Besar Tetapi Tak Kalau Al-Quran Itu Hanya Dibaca Di Khotam Sekhotam Khotam Menyabahkan Empat Kali Khotam Di Bulan Ramadan Lantas Apa Yang Pertinggal Di Dalam Hati Itu Ketika Ia Tidak Dipahamkan Hanya Sekedar Keluar Daripada Lisan Maaf Beo Saja Diajari Al-Fatihah Akan Bisa Akan Bisa Mengucapkan Al-Fatihah Disini Indikasinya Apa Bahwasanya Kita Dituntut Bukan Hanya Membacanya Membacanya Tiap Hari Tiap Malam Tetapi Harus Kita Fahami Apa Yang Kita Baca Itu Itulah Hakikatnya Meyakini Kemudian Ketika Ia Memahami Maka Tentu Ia Akan Mendapatkan Petunjuk Ibaratkan Al-Quran Ini Adalah Petunjuk Apa Itu Sebagai Petunjuk Hudan Linnas Sebagaimana Tadi Dalam Quran Surah Al-Baqarah Ayat 185 Ayat Ini Ditafsirkan Oleh Imam At-Tabarani At-Tabarani Dalam Jami'al Bayan Fi Ta'wil Al-Quran Bahwasanya Hudan Linnas Itu Maknanya Petunjuk Untuk Manusia Kejalan Yang Benar Dan Manhat Yang Lurus Kemudian Wabainati Artinya Petunjuk Yang Menunjukkan Hudud Allah Hukum Hukum Allah Aturan Aturan Yang Tetap Daripada Allah Kemudian Kepardu Keparduannya Di Dalamnya Serta Halal Dan Haramnya Kemudian Wa Al-Furqan Artinya Adalah Penisa Antara Kebenaran Dan Kebatilan Pembeda Antara Yang Hak Dengan Yang Batil Padirin Jemaah Pendengar Radio FM Yang Gerahmat Ya Maaf Radio Rau Bahwasanya Disini Kita Faham Bahwasanya Kita Di depan Kita Al-Quran Sudah Ada Di hadapan Kita Al-Quran Sudah Dimana Mana Bahkan Di gadget Kita Saja Sudah Ada Al-Quran Maka Apalagi Alasan Untuk Kita Tidak Memahami Al-Quran Apalagi Dalil Kita Untuk Tidak Membaca Al-Quran Tetapi Bukan Hanya Sekedar Membaca Tetapi Memahaminya Sehingga Apa Sehingga Di dalam Dirinya Muncul Al-Quran Ini Yang Harusnya Kita Raih Daripada Bulan Ramadan Ini Bukan Hanya Sekedar Khotam 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 Tetapi Yang Paling Penting Yang Paling Utama Adalah Kita Paham Esensi Dari Apa Yang Kita Ucapkan Daripada Alisan Kita Pendengar Yang Budiman Maka Disinilah Kita Sadar Dan Mengerti Bahawasanya Takkala Kita Mendapatkan Petunjuk Sebagaimana Kita Yakini Dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Auzubillah Minasyaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alif Lam Dhalikal Kitab La Raib Fee Hudallil Muttakin Ini Kita Tidak Ada Keraguan Padanya Petunjuk Bagi Orang-orang Yang Bertakwa Dari Ini Saja Kita Faham Dari Membaca Maknanya Saja Kita Sudah Faham Bahawasanya Kalau kita Ingin Bertakwa Ingin Kita Disayangi Oleh Allah Ingin Kita Dicintai Oleh Allah Ingin Kita Agar Allah Ridha Dengan Kita Maka Tidak Ada Ada Melainkan Memahami Al-Quran Tentu Sebelum Memahami Membaca Dulu Kemudian Membaca Mengerti Dulu Kemudian Mengerti Mengamalkan Inilah Esensi Daripada Al-Quran Al-Karim Makna Mempedamani Al-Quran Al-Karim Pendengar Buniman Dimanapun Berada Banyak Memang Tidak Salah Di kalangan Kita Itu Banyak Membaca Al-Quran Tidak Salah Itu Pahalanya Luar Biasa Apalagi Di Bulan Mubarak Ini Sangat Luar Biasa Tetapi Jangan Kita Lupa Esensi Daripada Al-Quran Bawasanya Tadi Al-Quran Itu Apa Petunjuk Untuk Manusia Kemudian Menunjuki Aturan Aturan Daripada Allah War Furqan Pembeda Antara Yang Hak Dengan Yang Batil Pendengar Buniman Yang Dirahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disinilah Kita Paham Bahwasanya Islam Itu Agama Yang Sempurna Kenapa Karena Sesungguhnya Di dalam Al-Quran Tidak Ada Perkara Yang Tidak Diatur Di dalam Al-Quran Tidak Ada Persoalan Persoalan Melainkan Insya Allah Terselesaikan Dengannya Baik Perkara Yang Kecil Baik Perkara Yang Besar Ataupun Perkara Yang Menurut Kita Sangat Genting Maka Maka Insya Allah Al-Quran Dapat Menjawabnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Wahai orang-orang Yang Beriman Masuklah Kamu Kedalam Islam Secara Kahfah Inilah Sesungguhnya Esensi Daripada Makna Mempedomani Al-Quran Wahai orang-orang Yang Beriman Masuklah Kamu Kedalam Islam Secara Kahfah Secara Menyeluruh Dari perkara Dimensi Satu Sampai Ke Dimensi Tiga Kita Fahami Bahwasanya Dalam Hidup Ini Ada Tiga Dimensi Pertama Itu Ada Dia Namanya Hablu Minallah Itu Hubungan Antara Manusia Dengan Sang Khalik Sang Pencipta Kemudian Yang Kedua Ia Hablu Di Nafsi Hubungan Dengan Diri Sendiri Pakaian Ahlak Kemudian Dan Lain Sebagainya Mengenai Pribadi Kemudian Di Dalamnya Dimensi Yang Ketiga Mengatur Ia Disinilah Esensinya Dan Disinilah Titik Sentralnya Islam Bahwasanya Kita Paham Dan Mengerti Dari Tiga Dimensi Ini Mustahil Tidak Diterapkan Mustahil Tidak Ada Di Dalam Al-Quran Karena Sesungguhnya Kalau Tidak Ada Penyelesaian Di Dalam Al-Quran Terhadap Perkara-perkara Yang Menyelinti Kita Sebagai Pedoman Hidup Tentunya Al-Quran Itu Ada Yang Kurang Tetapi Disini Dipastikan Bahwasanya Al-Quran Adalah Telah Sempurna Al-Quran Memecahkan Berbagai Persoalan Kita Fahami Telah Telah Sempurna Artinya Tidak Ada Kecacatan Sedikit Pun Maka Disini Kita Bertanyalah Pada Diri Kita Kalau Analogi Sederhana Kalau Ada Sebuah Peta Di Tangan Kemudian Kita Tidak Pandai Membacanya Memang Kita Bisa Membaca Kiri Kanan Tapi Tidak Jelas Arah Tujuan Kita Entah Kemana Lantas Apa Yang Terjadi Kalau Kita Menggunakan Itu Tersesat Tersesatnya Dalam Arti Tidak Sampai Pada Tujuan Maka Lucunya Kita Saat Ini Di Hadapan Kita Al-Quran Di Hadapan Kita Petunjuk Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Dipergunakan Sebagai Mestinya Ada Yang Salah Inilah Yang Harusnya Kita Sadari Bersama Pentingnya Kita Untuk Membaca Al-Quran Tetapi Dengan Catatan Bukan Hanya Sekedar Membaca Mengerti Makna Atau Artinya Jikalaulah Ilmu Kita Belum Sampai Kesana Saya Rasa Ustaz Banyak Sekarang Di Youtube Ada Kemudian Langsung Kemajelisnya Ada Disana Kita Bertanya Ketika Kita Punya Persoalan Ini Tidak Tak Ada Ada Persoalan Maka Ia Seakan Akan Mempertuankan Kecerdasannya Saya Bisa Menyelesaikan Dengan Akal Saya Padahal Sesungguhnya Akal Manusia Itu Tidak Akan Pernah Menyelesaikan Perselisian Dengan Sempurna Kecuali Dikembalikan Kepada Al-Quran Inilah 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 Makna Menperdomani Al-Quran Baik Rekan Rau Dan Al-Ustadz Kita Break dulu Sebentar Dan Jangan Kemana Mana Tetap Di 105 Rau FM Your Lifestyle 105 Rau 105 Rau FM Your Lifestyle Masih dari Kawasan Jalan Jenderal Sudirma Nomor 219 Kota Padang Sedimpuan Rekan Rau Masih Ada Di Acara Mutiara Ramadan Di sore Hari Ini Tentunya Bersama Al-Ustadz Andika Saputra Harahat Di Tema Makna Mempedomani Al-Quran Di Bulan Ramadan Nah Tadi Kita Sudah Langsungkan Sebuah Tausia Tentunya Beberapa Tausia Dari Tema Kita Tadi Dan Ini Di Segmen Kedua Kita Akan Lanjutkan Kembali Tema Kita Makna Mempedomani Al-Quran Di Bulan Ramadan Tapi Sebelum Itu Kota Rau Yang Punya Pertanyaan Boleh Dikirimkan Pertanyaannya Seputar Tema Kita Ke Via Whatsapp Kita Di 08 22 9 9 9 9 6 1 0 5 Pastinya Nanti Akan Dijawab Langsung Oleh Al-Ustadz Kita Dan Kepada Al-Ustadz Sri Persilahkan Kembali Pendengar Udiman Yang Dirahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala Dimanapun Berada Tadi Kauasanya Memedomi Al-Quran Sebelum Kita Betul-betul Memedomi Al-Quran Ada Tiga Hal Yang Harus Kita Penuhi Pertama Meyakini Meyakini Al-Quran Dengan Bukan Hanya Sekedar Mengimani Saja Tetapi Mengimani Itu Melalui Proses Aliyah Dengan Menggunakan Akal Iban Tak Maka Ia Mengerti Kebenaran Itu Ada Di Dalam Al-Quran Terima Meyakini Kemudian Habis Meyakini Tentu Aktifitasnya Berangsur Kepada Membaca Dan Memahami Jadi Di sini Kita Esensinya Bahwasannya Tadi Tadi Saya Tekankan Bahwasannya Membacaan Quran Itu Ibadah Tetapi Jangan Hanya Berhenti Pada Pembacaan Saja Tetapi Harus Betul-betul Memahami Apa yang Dibaca Sehingga Ia Paham Dan Mengerti Apa yang Diucapkan Oleh Misannya Itu Yang Kedua Yang Ketiga Tadi Tentu Melalui Pemahaman Tadi Membaca Kemudian Memahami Akan Ia Dapatkan Di Dalamnya Petunjuk Akan Mendapatkan Petunjuk Di Dalamnya Petunjuk Itu Banyak Keimanan Kepada Allah Keimanan Kepada Rasul Keimanan Terhadap Hudud Allah Keparduan Keparduannya Serta Halal Dan Haramnya Di Dalam Al-Quran Kemudian Ia akan Mendapatkan Petunjuk Tadi Jadi Dia Mendapatkan Petunjuk Sehingga Ketika Ia mendapatkan Petunjuk Itu Maka Jadilah Ia menjadi Haram Yang Bertakwa Ini Kitab Tidak ada Keraguan Padanya Petunjuk Bagi Orang Orang Yang Bertakwa Maka Insyaallah Ketika Ia mendapatkan Petunjuk Itu Maka Ia akan Mengikuti Petunjuk Itu Jadi Ini Yang Esensinya Harus Kita Fahami Sampai Sini Tadi Penjelasannya Kemudian Lanjut Kita Bahasanya Ketika Kita Mendapatkan Petunjuk Maka Disinilah Ada Perintah Tadi Ada Larangan Maka Di dalam Larangan Dan Perintah Inilah Kita Akan Menentu Makanya Ada Istilah Tiap Tiap Pilihan Pasti Ada Pertanggungjawaban Ada Kanan Ada Kiri Ada Benar Ada Salah Ada Baik Ada Buruk Maka Maka Memahami Mendapat Petunjuk Ini Demikian Ada Yang Menerima Petunjuk Ada Juga Yang Menolak Petunjuk Jadi Ini Ini Yang Harus Kita Fahami Maka InsyaAllah Bagi Seorang Hamba Ketika Ia Mendapatkan Petunjuk Tadi Daripada Membaca Al-Quran Mentadab Gurinya Memaknainya Menanyakan Kepada Ahli-ahli Di Dalamnya Maka InsyaAllah Ia Akan Mendapatkan Jalan Keselamatan Kembali Ke analogi Tadi Kalau Ada Petah Kemudian Petah Ini Tidak Bisa Dibaca Tidak Dimengerti Tetapi Bisa Dilihat Lantas Untuk Apa Petah Itu Tetapi Ketika Petah Itu Tadi Dipahami Dimengerti Kemana Tujuannya Apa Yang Harus Dilalui Maka InsyaAllah Hal Ini Ia Akan Selamat Disinilah Esensi Yang Perlu Kita Tetapkan Disinilah Esensi Yang Perlu Kita Ukir Ini Bulan Ramadan Bulan Al-Quran Bulan Yang Di Dalamnya Diturunkan Al-Quran Maka Inilah Momentumnya Bagi Kita Untuk Apa Menyatakan Bahwa Al-Quran Petunjuk Maka Ikutilah Al-Quran Ketika Disuruh Memerintahkan Solat Laksanakan Solat Ketika Disuruh Memerintahkan Perkara-perkara Yang Lainnya Bahkan Perkara Yang Paling Besar Laksanakan Jangan Sampai Kita Meninggalkan Sebahagian Mengerjakan Sebahagian Mengambil Yang Disukahi Oleh Keinginan Dan Meninggalkan Sesuatu Hal Yang Seharusnya Dikerjakan Artinya Apa Konsekuensi Daripada Al-Quran Ketika Kita Mengimani Dengan Akal Kita Maka Kita Fahami Apapun Yang Bersumber Daripada Al-Quran Adalah Kebenaran Yang Pasti Kebenaran Yang Pasti Itu Bukan Kebenaran 99% Itu Masih ragu Itu Yang Dimaksud Dengan Kebenaran Sesungguhnya Adalah Ketika Ia Faham Dan Mengerti 100% Dan Ia Meyakini Itu Sebagaimana Tadi Kita Katakan Alif Lamim Zalikal Kitab Ula Raib Fi Hudallil Muttakin Muttakin Orang-orang Yang Bertakwa Maka Kalau Kita Ingin Bertakwa Oh Ya Harus Faham Quran Harus Mengerti Quran Apa Yang Diperintahnya Apa Yang Dilarangnya Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Manusia Apa Yang Harus Ditinggalkan Oleh Manusia Ini Ini Apa Hukumannya Kalau Dia Menolak Maka Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Wa Man Arda An Zikri Fa Inna Lahu Ma Isyatan Dan Ta At-taha Ayat 124 Siapa Saja Yang Berpaling Daripada Peringatanku Yaitu Dalam Adal Quran Sesungguhnya Bagi Dia Kehidupan Yang Sempit Kehidupan Yang Nista Pendengar Mudiman Yang Dirahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dimanapun Berada Disinilah Kita Paham Esensi Bahwasannya Penerapan Al-Quran Memedomi Al-Quran Sesuatu Yang Harus Kita Lakukan Bagi Seorang Ihsan Bagi Seorang Hamba Karena Kita Paham Tadi Kan Sudah Dikunci Bahwasannya Segala Yang Bersumber Dari Al-Quran Adalah Sebuah Kepastian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Aku Kata Allah Tidak Menciptakan Jindan Manusia Jadi Fungsinya Manusia Tidak Lain Tidak Ada Kecuali Mengabdi Kepada Allah Beribadah Kepada Allah Lantas Bagaimana Kita Beribadah Kembali Ke Asas Yang Tadi Ke Dimensi Satu Dimensi Dua Dimensi Tiga Bagaimana Berhubungan Dengan Allah Salat Misalnya Puasa Misalnya Dan Lain-lain Sebahaginya Kemudian Haba Lumi Nafsi Berurusan Dengan Pribadi Bagaimana Ahlaknya Bagaimana Ia Berpakaian Bagaimana Makanannya Kemudian Berkenaan Dengan Makan Di Dalamnya Ia Mencakup Segala Perkara Berhubungan Dengan Manusia Berhubungan Dengan Tetangga Berhubungan Dengan Sesama Kirabat Apalagi Ini Bulan Ramadan Maka Harus Kita Berbaiki Hubungan Karena Sesungguhnya Dosa Besarlah Bagi Kita Ketika Kita Tidak Mempercepat Atau Menanggalkan Memperbaharui Hubungan Sesama Kau Muslimin Ini Kemudian Dalam Pendidikan Sosial Politik Hukum Dan Sebagainya Harus Berasosialisasi Harus Berlandaskan Islam Karena Tadi Kita Kuda Mengunci Bahwasannya Hidupnya Manusia Jadi Muda Manusia Sada Meya Fungsina Aham Fungsinia Hanya Maribadu Tuhan Selaini Naib Pak Ibe Jadi Ommah Harus Kita Pahami Dan Kita Telah Mengimani Al-Quran Tadi Dengan Akal Kita Maka Segala Sesuatu Hal Yang Bersumber Dan pada Al-Quran Baik Yang Tidak Sesuai Dengan Nafsu Baik Yang Tidak Sesuai Dengan Perasaan Ya Harus Kita Sesuaikan Kenapa Karena Seorang Mumin Saya rasa Tidak Ada Yang Tidak Ada Yang Tidak Mau Masuk Surga Tentunya Orang Semua Ingin Masuk Surga Tetapi Ketika Kita Ingin Masuk Surga Apakah Hanya Lantas Kita Hidup Semau Maunya Makan Semau Maunya Beraktifitas Semau Tentu Tidak Ketika Kita Ingin Menginginkan Kehidupan Yang Dijanjikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ingat Kebenarannya Bersifat Pasti 100% Tidak Kurang Sedikit Pun Apalagi Lebih Mungkin Itu Ya Kita Fahami Awasanya Tak kalah Allah Menghabarkan Tadi Mulai Hari Ini Marilah Kita Mempedomani Al-Quran Secara Menyeluru Ingat Secara Menyeluru Bagi Kaum Wanita Mungkin Di Dalamnya Ada Pertintah Berjilbab Ini Contoh Contoh Satu Berjilbab Orang Masih Bajiah Saya Belum Siap Hijrah Saya Belum Ada Terpaut Hati Saya Kesana Padahal Dalam Islam Tak kalah Keluar Tak kalah Di Dalam Al-Quran Dikatakan Berjilbab Itu Wajib Ya Wajib Ini Esensi Contoh Maka Tidak Ada Toleransi Tidak Ada Toleransi Dalamnya Mengikat Kalau Kita Ingin Menjadi Orang Yang Bertangguh Ini Yang Harusnya Kita Tekankan Maka Pendengar Budiman Yang Dirahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala Bulan Ramadhan Bulan Al-Quran Bulan Di Dalamnya Diturunkan Al-Quran Maka Momentum Ini Sangat Paslah Bagi Kita Untuk Mengasah Keimanan Kita Tadi Memperbaharui Tahun-tahun Kedepannya Karena Maaf Sebelumnya Ada Yang Meninggal Ada Yang Sudah Dulu Menghadap Allah Artinya Dia Tidak Menikmati Artinya Dia Diambil Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sedangkan Kita Masih Sehat Tentu Yang Masih Bisa Mendengar Tentu Masih Hidup Kalau Masih Hidup Berarti Ada Peluang Peluangnya Sama Setiap Manusia Peluangnya Sama Tinggal Ia Mari Menjadikan Al-Quran Sebagai Pedoman Hidup Dalam Segala Aspek Kehidupan Maka Itu Tadi Kalau Kita Memakai Al-Quran Hanya Setengah Setengah Tidak Memakai Apa Kata Allah Mah Isyata Dankah Kehidupannya Sempit Kalau Ditanyakan Ada Yang Ingin Bersempit Sempit Dalam Kehidupan Tentu Kita Mengatakan Tidak Ada Yang Mau Pasti Pasti Semua Ingin Senang Maka Kalau Kita Ingin Mendapatkan Kesenangan Itu Baca Al-Quran Fahami Al-Quran Fahami Artinya Kalau Belum Bisa Bahasa Arab Kemudian Datangi Majelis Majelis Tanyakan Kepada Orang-orang Yang Sudah Kompeten Di Dalamnya Insya Allah Betul-betul Kita Mempedomani Al-Quran Karena Sesungguhnya Kita Paham Ada Pilihan Tentu Ada Konsekuensi Pilih Yang Baik Tentu Mendapatkan Yang Baik Pilih Yang Buruk Tentu Mendapatkan Yang Buruk Maka Mustahil Kalau Orang Memilih Yang Buruk Mendapatkan Yang Baik Mustahil Maka Ini Yang Harus Kita Pahami Dan Ini Yang Harus Kita Mengerti Secara Bersama Sama Memahami Al-Quran Ini Sebagai Pedoman Hidup Jadi Pendengar Budiman Yang Dirahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Tidaklah Ada Jalan Lain Melainkan Kita Yang Harus Menisahkan Waktu Tenaga Kemudian Apa Lagi Materi Untuk Menghadiri Hadiri Majelis Majelis Sehingga Tadi Mempedomi Al-Quran Itu Berjalan Kalau Hanya Sekedar Dia Hanya Bacaan Saja Kemudian Tidak Ada Realisasinya Ya Sia-sia Ini Yang Harus Kita Fahami Bukan Sia-sia Maknanya Tetap Berpahala Tetapi Esensinya Tidak Dapat Ya Baik Rekan Rau Kita Break Dulu Sebentar Dan Jangan Kemana Mana Tetap Di 105 Raw FM Your Lifestyle 105 Raw FM Your Lifestyle Masih Dari Kawasan Jalan Jenderal Sudirma Nomor 219 Kota Padang Sedimpuan Rekan Rau Masih Bersama Sri Pastinya Di Multihara Ramadan Dan Al-Ustadz Andika Saputra Rahab Dan Kayaknya Kita Sudah Sampai Di Segmen Terakhir Itu Artinya Kita Langsung Kesimpulan Ya Ustadz Dari Tema Kita Pada Sore Hari Ini Makna Mempedomani Al-Quran Di Bulan Ramadan Boleh Al-Ustadz Sampaikan Kesimpulan Sebelum Kita Kuasin Pendengar Budiman Rahmatullah Subhanallah Wata'ala Makna Mempedomani Al-Quran Artinya Menjadikan Al-Quran Itu Sebagai Acuan Hidup Jadi Al-Quran Itu Bukan Hanya Sekedar Bacaan Tetapi Perlu Direnumi Perlu Kita Kaji Perlu Kita Bahas Sehingga Apa Sehingga Betul-betul Ia menjadi Petunjuk Petunjuk Itu Maknanya Kan Sesuatu Hal Yang Harus Kita Lalui Petunjuk Yang Menunjuk Bagaimana Kita Melalui Kehidupan Tanpa Ada Petunjuk Tentu Kita Menjadi Hidupnya Tidak Terarah Tidak Produktif Tidak Pada Tempatnya Maka Inilah Pentingnya Kita Menjadikan Al-Quran Sebagai Pedoman Hidup Jadi Kawan-kawanku Yang di Rahmatullah Subhanahu Maka Beberapa Hari ini Kita Akan Menyelesaikan Bulan Ramadan Artinya Akan Datang Bulan Bulan Selain Daripada Bulan Ramadan Maka Momentum Ini Pas Untuk Kita Kan Kita Pasti Kalau Yang Kuasa Meninggalkan Larangan Larangan Allah Pastikan Maka Bulan Bulan Selanjutnya Pun Harus Demikian Walaupun Tidak Lagi Berkuasa Tetapi Kita Menjaga Diri Hal Hal Yang Diharamkan Al-Allah Menuh Khamar Berzina Kemudian Ribah Sebahaginya Ini Harus Kita Jauhi Jadi Momentum Ini Mementum Yang Paling Pas Mementum Yang Paling Pas Bagi Kita Sebagai Seorang Mumin Yang Taat Yang Ingin Mendapatkan Esensi Taqwa Tadi Maka Mustahil Kita Mendapatkan Taqwa Tadi Tanpa Kita Mengerti Apa Esensi Dari Fada Al-Quran Mustahil Sekali Kalau Dia Tidak Tidak Paham Petun Tadi Dia Tidak Bingung Tidak Mau Kemana Tapi Kalau Dia Sudah Paham Ini Tujuan Saya Saya Diciptakan Tadi Tujuannya Beribadah Berarti Saya Harus Beribadah Ingat Ibadah Itu Bukan Hanya Ibadah Hubungan Dengan Allah Tidak Ibadah Itu Cangkupannya Banyak Ketika Ia Nanti Bermu'amalah Maka Ia Terikat Dengan Allah Ketika Ia Nanti Berkomunikasi Entah Dia Menjalin Silaturahmit Sesama Keluarga Dia Berdasarkan Islam Itu Ibadah Semua Ahlakul Karima Nafsiyah Itu Ibadah Artinya Jangan Kita Mengaknai Ibadah Itu Hanya Ibadah Puasa Atau Yang Lima Syahadat Salat Puasa Jakat Ramadhan Haji Jangan Ibadah Itu Gambarannya Banyak Bahkan Mendengarkan Ini Bisa Jadi Ibadah Dengan Liat Dengan Memenuhi Dua syarat Tadi Jadi Pendengar Yang Budiman Jadikan Al-Quran Sebagai Dengan Membacanya Memahaminya Mengkajinya InsyaAllah Takwa Tadi Akan Kita Dapat Mudah Mudahan Kita Menjadi Orang-orang Yang Berta'wah InsyaAllah Pula Mudah Mudah Kita Bersama Masuk Jannah Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah Mudah Ya Allah Wallah Bismillah Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nargan Demikianlah Untuk Mutiara Ramadhan Edisi Soreher Ini Dan Jangan Kemana-mana Tetap Di 105 Rawah FM Your Lifestyle Terima kasih